10 tahun lalu 11 Maret 2011, gempa bermagnitudo 9 memicu gelombang tsunami setinggi 40 meter yang menyapu hampir seluruh wilayah timur laut Jepang. Sedikitnya 20 ribu orang tewas, 100 ribu rumah hancur, dan puluhan ribu warga harus mengungsi. Kondisi tersebut makin diperburuk dengan kebocoran reaktor nuklir membangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Yasuo Takamatsu kehilangan istrinya Yuko saat tsunami melanda kota Onagawa di Miyagi 10 tahun lalu. Tenis berusia 64 tahun itu mendapatkan lisensi menyelamnya 2 tahun kemudian untuk mencoba menemukan jenazah istrinya. Dan selama 7 tahun dia melakukan penyelaman setiap minggu. Selain penyelaman tunggal, sebulan sekali dia juga bergabung dengan otoritas lokal saat mereka melakukan pencarian bawah air untuk sekitar 2.500 orang yang jenazahnya masih belum ditemukan di seluruh wilayah yang diterjang tsunami. Yasuo menyatakan dia akan terus menyelam untuk mencari istrinya. Hingga saat ini Jepang masih bergelut. Sekitar 160 ribu warga Fukushima mengungsi karena radiasi. Pemerintah menghabiskan 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun kembali wilayah Tohoku yang hancur karena tsunami. Meski mulai mengeliat tak bisa dipungkiri, sejumlah sudut kota masih terbengkalai. Sejumlah fasilitas, gedung pemerintah, sekolah hingga perumahan ditinggalkan. Sudut-sudut bisu yang menyimpan luka masyarakat Fukushima. Kota yang tak pernah lagi sama dengan duga kehilangan orang-orang yang dicintai untuk selamanya. Terima kasih telah menonton!